hai 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 guys kembali lagi dengan aku disini kuku jah dan video kali ini guys aku bakalan mencoba untuk men-subscribe setan lagi guys tanya ke jadi buat kalian yang belum subscribe ditekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa diaktifkan dulu lonceng notifikasinya biar aku semakin semangat untuk mengupload video terbaru di channel ini guys and ya oke jadi tanpa berlama lama-lama lagi mending kita langsung ajak videonya let's start with the video dan ya guys jadi ethon yang bakalan kusoke sehari ini itu adalah field version render add-on ya guys ya dan sedikit spoiler disini untuk ethonnya itu enggak ada yang namanya itu pay for pack-nya guys disini kalian bisa lihat sendiri guys disini enggak ada pay for pack-nya nah kalian bisa lihatkan dan ini itu dibuat oleh surprise guys dan untuk link downloadnya juga udah aku sediain di deskripsi kalian tinggal download dan jangan lupa untuk subscribe guys ya oke jadi ya karena ethonnya ini first version add-on tapi enggak ada peer for pack-nya jadi ini tuh seperti npa cuma mengubah tampilan guys disini kalian bisa lihat aku bisa melihat tubuhku guys walaupun first version guys ya kalian bisa lihat ini aku bisa melihat tubuhku sendiri walaupun emang bisa guys enggak jadi untuk sword and the right nya seperti ini guys ya walaupun ini itu juga bekerja ke sword sword yang lainnya punya semua tools-tools itu sudah bekerja kayak gini guys nah disini kalian bisa lihat diri dan kalian juga bisa cobain sendiri guys ya pokoknya disini untuk semua tuh juga udah di itu guys untuk tradenya juga udah dan untuk animasi lempar tradenya itu seperti ini guys terlihat seperti 3D gitu guys ini kalian bisa lihat seperti mcbc guys oke kita next untuk animasi animasi si ininya guys bow sama crossbow disini aku bakalan coba dari bow dulu untuk coldonya seperti ini guys kalian bisa lihat sendiri ya ini tuh udah keren banget 3D banget guys dan ya disini seperti gunain FR gitu atau apalah itu namanya aku juga lupa guys hanya guys jadi untuk selesai yang dipegang di tangan kiri juga udah ngikutin tangannya gesa disini enggak ngebak gitu guys ya ini udah keren banget menurutku dan btw guys gitu kalau misalkan kalian pegang arrow di tangan kiri ini malah ngebak guys eronya itu kayak enggak dipegang di tangan tapi di layar dan yang dipegang di tangan itu cuman skin dari ntd itunya keselnya 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 aku bakalan coba terbang memakai elita dan kita lihat tampilannya apa gimana kita F5 dulu dan kita bakalan terbang wiiw eh kok 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 nah disini si tangannya itu malah gini guys nah kayak ngebak gitu kayak roketnya itu enggak dipegang di tangan gitu guys ini ya guys jadi selain bug di elitranya tadi guys di sini juga ada bug yaitu saat kalian memegang koal atau memegang benda-benda apa gitu guys disini koalnya ada dua yaitu dipegang di tangan dan juga dipegang di layar guys ini itu dua ya koalnya ya walaupun kalau kalian taruh itu sebenarnya cuma satu guys tapi terlihat dua di ini di layar terlihat dua dan kalau untuk tors ini juga enggak ngebak guys guys koal ya walaupun tors dibuat dengan koal guys dan ya jadi untuk naik brawnya seperti ini enggak ngebak guys ya di ini aku bakalan coba jalanin brawnya dan ya jadinya seperti ini guys untuk animasi brawnya atau tampilan saat kita mengendarai brawnya besok dan ya guys jadi untuk tampilan berenangnya seperti ini ya tangannya sedikit bergerak-gerak guys dan inti ini itu menurutku udah keren banget enggak seperti kayak di survival rough gitu guys yang menurutku ini tuh udah keren banget dan cocok untuk survival karena enggak ada bivou bagnya jadi aman untuk survival kalian guys enggak jadi untuk bug selanjutnya disini itu di naik kudanya guys disini kalian bisa lihat sendiri saat aku naik kuda itu agak-agak tampilannya itu agak-agak miring gitu guys nah disini kalian bisa lihat sendiri nah itu karakterku malah kenapa gitu guys miring gitu aku juga heran ini bug apa gitu guys dan tapi kalau kalian menghadap ke selatan guys nah disini itu bakalan lurus guys ya ya walaupun ya enggak selalu lurus sih tapi ini tuh udah keren banget guys ya semoga saja diperbaiki nanti di versi selanjutnya guys enggak jadi untuk blog yang disini itu enggak di update sama sekali guys ya seperti disini contohnya crafting table disini untuk pegangan enggak dipegang di tangan tapi dipegang di layar atau di bawah tangan yang masih ngepak gitu tapi semoga saja di next update di update oleh si pembuatnya guys biar enggak apa-apa bagi gesa nah jadi untuk pancingannya disini enggak dipegang di tangan tapi tangannya juga kayak memegang pancing gitu guys ya warung pun pancingnya ini itu ditaruh di bawah tangan gitu guys nah kalian bisa lihat sendiri gitu tapi itu udah keren banget dan ia udah seperti aper atau itu guys mcbc ya soalnya mcbc juga bisa begini guys tapi tanpa e-ton ya ini yang bisa di look tebak selanjutnya disitu disini saat kalian memakai armor dan kalian F5 depan seperti ini nah ini tuh enggak kelihatan armornya padahal disini aku udah pakai armor iron dan aku F5 din ya ini tuh enggak bisa guys ya Nah kalian bisa lihat sendiri ini tuh enggak bisa pakai iron armor guys dan ya guys jadi untuk tampilan makanya itu seperti ini kalian bisa lihat sendiri tampilan makanya guys seperti ini oke seperti 3D gitu guys dan ya disini kalian bisa coba sendiri guys link downloadnya juga udah ada di deskripsi dan ngomong-ngomong ngomong-ngomong gitu guys disini untuk makanannya juga di itu dipegang di tangan guys jadi enggak dipegang di layar atau di bawah tangan gitu guys ini kalian bisa lihat sendiri dikasih banyak jadi mungkin segitu dulu untuk videoku kali ini karena aku enggak tahu lagi mau apa yang di showcase dan mungkin untuk video selanjutnya aku bakalan supaya langsung sedikit yaitu video selanjutnya yaitu adalah showcase teksturku yang terbaru guys yaitu 1.2 bisa dan ya jadi ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik lainnya dan jangan lupa klik subscribe-nya dan jangan lupa saya juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar aku semakin semangat untuk mengupload video terbaru di channel ini guys dan ya jadi yang mungkin gitu dulu thank you banget yang udah nonton apa-apa kalau ada kekurangan bye bye selamat menikmati